Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Diyasulham Tentuai channel MRTZ Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial Cara cetak undangan blanco menggunakan mesin KIOCERA ya Nah jadi di video kali ini saya berbagi tutorial tips mengenai mesin KIOCERA lagi ya Yaitu mesin fotocopy mini Tapi seperti biasanya sebelum video ini dimulai Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan di klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video dari saya Oke tanpa basa basi lebih banyak lagi langsung saja kita masuk ke videonya Teruslah bekerja keras teman, ingat ada derajat yang harus kita angkat Dan ada hinaan yang harus kita buktikan Oke teman-teman, disini saya ada orderan undangan ya Yaitu undangan blanco untuk hitanan Nah si undangan ini nanti saya cetak menggunakan mesin fotocopy mini Yaitu mesin KIOCERA ya Nah hal penting yang harus kalian tahu Si mesin KIOCERA ini harus kalian sudah install drivernya terlebih dahulu ya Jadi harus kalian install terlebih dahulu drivernya Supaya si mesin ini bisa connect dengan aplikasi Corel Draw atau dengan komputer kalian Nah untuk cara mengonekannya itu sudah saya bahas di video sebelumnya ya Silahkan bisa kalian tonton terlebih dahulu ya Atau kalian bisa klik link yang saya sediakan di deskripsi sama yang di atas ini ya Oke jika sudah di install si mesinnya Disini kita menyetting menggunakan aplikasi Corel Draw ya Nah untuk area cetaknya kalian juga harus sesuaikan dengan ukuran blanco nya Disini misalkan ukuran blanco 118 x 26 ya Nah area cetaknya juga harus 18 x 26 cm Jadi tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang Karena apa? Karena supaya hasil cetaknya presisi atau pas ya Oke teman-teman nanti untuk settingan ini saya kasih gratis secara gratis gitu ya Ini untuk blanco office 121 sudah saya buatkan settingan Corel Draw nya Silahkan kalian bisa download di deskripsi video Nah jika sudah silahkan kalian setting caranya ctrl P Lalu disini pada menu printer kalian pilih printer TOCK KX ini ya Yang KX ini kalian pilihnya Lalu kita pergi ke menu ini Nah jika sudah di klik maka akan muncul tampilan seperti ini Nah pada menu princess ini saya sudah membuatkan settingannya Tapi buat kalian yang baru pertama atau baru pertama nge-print ini Kalian pilih custom ukurannya Caranya kalian pilih pack size Nah setelah itu kalian pilih pack size Lalu kalian pilih new Dan silahkan kalian masukkan ukuran yang tadi ya Yang ukuran 18 x 26 cm ini Nah disini menggunakan satuan mm ya Jadi kita ketikan 180 x 260 mm Oke jika sudah diganti silahkan kalian pilih save Dan kalian pilih ok ya Maka settingan ini akan tersimpan pada mesin ini ya Kaya suaranya akan tersimpan secara otomatis Nah jika paper size sudah diubah ke AV121 Langkah selanjutnya tinggal kalian pilih tipe medianya Disini saya menggunakan cardstock Karena untuk tipe ini untuk kertas tebal ya Jadi kertas pelangkuk itu cukup tebal Jadi kita pilih yang ini ya Nah untuk copy nya silahkan kalian bisa menyesuaikan Disini saya pilih satu terlebih dahulu Karena saya bakal tes terlebih dahulu ya Untuk hasilnya apakah sudah oke apa belum Nah jika sudah di setting semua Silahkan kalian pilih preview Jika sudah oke tinggal kalian langsung print saja ya Nah jika hasilnya sudah mantep sudah pas Kalian silahkan print ulang Lalu kalian pilih copy nya dibanyakin Atau misalkan sekali cetak bisa 100 lembar gitu ya Silahkan kalian setting sendiri disitu Ini proses cetak pun sedang berjalan ya guys Untuk hasilnya ini cukup lumayan cukup bagus ya Dan lebih cepat dari printer inject cetaknya Oke mungkin itu saja video singkat dari saya Semoga video ini bermanfaat buat kalian Nah buat kalian yang sedang mencari konten atau tutorial Seputar dunia persetakan, fotokopi, dan sablon Silahkan kalian bisa subscribe channel ini Karena channel ini membahas seputar 3 hal tersebut Oke hari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!